Assalamualaikum Wr Wb Kembali lagi di channel Marsha Subiakto Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik Kali ini tentunya kembali terkait dengan seleksi P3K atau pegawai pemerintah dengan berjajah kerja Dan kali ini kita akan coba kembali bahas berkaitan dengan P3K tenaga kesehatan Jadi sebelumnya sudah ada beberapa daerah yang sudah mengangkat para P3K nakasnya Dari mulai Bolaang, Pengondor Selatan, kemudian diikut oleh Kabupaten Penajam Pasir Utara Kemudian ada Kabupaten Purworejo, Kabupaten Hulu Sungai Utara, ada Pemke Bekasi Kemudian terakhir ada Pemerintah Kota Malang Dan kali ini kembali ada informasi berkaitan dengan pengangkatan para P3K nakas formasi tahun 2022 Yang rencananya akan diangkat pada tanggal 12 April besok Daerah mana? Kali ini kita akan coba lihat beritanya Untuk itu bagi yang penasaran, simak terus Oke, bismillahirrahmanirrahim langsung saja kita mulai Jadi inilah informasi atau berita berkaitan dengan pengangkatan atau penyerahan SK P3K nakas di Bol Tim ya Bolaang-Mongondo Timur Jadi di awal kita sudah memberikan informasi bahwa tetangganya Kabupaten Bolaang-Mongondo Selatan adalah Kabupaten tercepat yang sudah mengangkat para P3K nakasnya Dan kemudian hari ini ada informasi terkait dengan pengangkatan P3K nakas di Kabupaten Bol Tim Bolaang-Mongondo Timur Diberitakan oleh boltim.pikiranrakyat.com Judulnya penyerahan SK P3K nakas Bol Tim digasar, simak tanggalnya Kita coba bacakan ya Informasi sebelumnya soal rencana penyerahan surat keputusan Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tenaga kesehatan Kabupaten Bolaang-Mongondo Timur Yang jatuh pada tanggal 10 atau 11 April 2023 terpaksa digeser Hal ini dilakukan lantaran menyesuaikan dengan jadwal Bupati Bol Tim Sam Sahrul Mamonto Esos MSI Sebagaimana disampaikan Muhammad Reza Mamonto Eskom Selaku Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau PKPSDM Bol Tim sebelumnya Bahwa jika tidak berhalangan Insya Allah sekitar tanggal 10 atau 11 April 2023 penyerahan SK P3K nakas yang akan diserahkan langsung oleh Bupati 235 P3K nakas Bol Tim hanya akan menunggu sehari saja dari jadwal yang diwacanakan PKPSDM sebelumnya Reza membeberkan penundaan satu hari lantaran agenda tersebut bertabrakan dengan jadwal Bupati Bol Tim yang tak kalah penting Awal rencananya hari Senin dan Selasa Tapi karena ada agenda Pak Bupati sehingga ditunda Rabu Ujar Reza kepada Bol Timnews.com pikiran rakyat Kamis 6 April 2023 Soal jadwal penyerahan SK P3K nakas pada Rabu 12 April itu pun Reza tidak bisa menjamin apakah sudah tetap atau masih akan tertunda lagi Insya Allah Rabu menyesuaikan agenda Bupati tandasnya Terinformasi penyerahan SK P3K nakas Bol Tim akan dilaksanakan di lantai 3 kantor Bupati Bol Tim Jadi itulah berita atau informasi berkaitan dengan rencana penyerahan SK atau pengangkatan para P3K tenaga kesehatan di Kabupaten Bolaang, Mongodo Timur Yang rencananya akan dilaksanakan pada besok ya di tanggal 10 dan 11 atau di hari Senin dan Selasa di bulan April 2023 Jika lantaran Bupatinya ada kegiatan yang juga tak kalah penting Maka penyerahan SK diundur di hari Rabu atau tanggal 12 April 2023 Dan semoga di hari Rabu tersebut tidak diundur lagi ya Artinya sudah fix para P3K nakas di Kabupaten Bol Tim ini bisa menerima SK dan tentunya bisa segera mulai bekerja sebagai tenaga kesehatan di Kabupaten Bolaang, Mongodo Timur Kemudian bagi teman-teman yang instansinya belum ada kabar terkait dengan kapan akan mengangkat atau akan menyerahkan SKnya Teman-teman tentunya tetap sabar silahkan cari informasi ke BKPSDM atau BKPP di instansi yang teman-teman lamar Tanyakan kapan akan diangkat gitu ya Tetapi tentunya dengan sabar karena tentunya saya yakin pasti secepatnya akan diangkat jika proses penetapan NI P3Knya sudah selesai dilakukan oleh BKN Jadi tunggu saja Dan tentunya selamat ya bagi para P3K nakas di Kabupaten Bol Tim Semoga bisa mengemban amanah dan tentunya bisa meningkatkan gerajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Bol Tim Jadi mungkin itu informasi yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini Jika ada tanggapan atau pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom komentar Terima kasih Mohon maaf bila ada kesalahan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh